hai 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 salam satu hobi cuy 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 hari ini saya akan memasang sarang Sogohontong di kandang ternak saya teman-teman saya ingin mencoba ternak Sogohontong saya sudah berada di dalam kandangnya Sogohontong dulu sebelum saya memasang sarangnya lebih dahulu saya ingin ikat dulu pakai kawat nanti biar mudah untuk menggantung di dalam hai 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 tapi sarang ini bekas ada lubangnya juga belakang sama depan ada lubang tidak apa-apa mungkin nanti kalau memang sobat untung itu ingin bertelur dia akan mengeluarkan nalurinya untuk memperbaiki sarangnya ini kenapa saya menggunakan sarang aslinya dari alam tujuannya itu untuk merangsang Sobok untung itu cepat birahi teman-teman karena Sobok untung saya itu ada sepasang itu usianya sudah mapan kurang lebih satu bulan saya merawat bisa dengar sudah lumayan dan kacor mudah-mudahan dia sudah birahi dan tidak lama lagi dia bisa berkembang biar kita mau kita gantung hanya kalau tempat sahabat tipitas agak sempit ini ada sekitar setengah meter karena ini bekas kandang ternak murai jadi indukannya murai sudah kena covid kena impas covid jadi saya daripada kandang ini perai kemudian saya coba ternak sepontong teman-teman oke kita pasang dulu saya akan menggantungkan ini agak rentan-rendah saja ya teman-teman karena di alami juga serang Sobok untung itu agak rentan-rendah ini sarangnya saya sudah gantungkan di ranting-ranting ini jaraknya dari lantai sekitar setengah meter ya kurang lebih atau mungkin ya satu meter lah dari lantai kurang lebih satu meter dan indukannya ada di situ di atas yang jantan tapi kalau kita masuk kandang ini dia masih liar tapi ketika kita keluar itu sudah lumayan rajin bunyinya untuk yang satu kandang ini saya gunakan satu indukkan atau satu pasat kalau yang disebelah sini nah kalau yang disebelah sini yang kandang kedua saya gunakan dalam satu kandang ini dua indukan nanti kira-kira bagaimana hasilnya apakah Sobok untung ini bisa di koloni ataukah harus sepasang-pasang ya teman-teman tapi ini cuma bagaimana sekedar mencoba ya tapi intinya kalau burung sudah kita terhantar kan mau tidak mau kita harus rawat dengan baik ya teman-teman mulai dari kebutuhan makanan makanannya untuk kebutuhan nutrisinya tetap kita akan temukan mudah-mudahan nanti bisa berkembang biak dengan baik betinanya karena ini yang satu saya baru carikan betina kemarin sekitar tiga hari jadi dia itu belum terbiasa dengan kandang yang seperti ini ini yang baru sekitar tiga hari saya dapat teman-teman dia belum terbiasa dengan kandang seperti ini intinya sudah bisa makan sendiri sudah aman oke teman-teman jika ingin melihat lebih lanjut perkembangan percobaan penangkaran ini silakan teman-teman untuk klik subscribe supaya nantinya tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini oke terima kasih telah menonton nantinya tidak pada saat ini sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya